Dan untuk memperbarui informasi di Pelabuhan Merak, Banten, kita akan bergabung dengan rekan Iskandar Nasution yang ada di sana. Selamat siang, Iskandar. Apa antrian kendaraan ini yang akan menyeberang ini sudah terurai atau masih antri? Ya bisa dapat saya kabarkan, bahwasannya pada Jumat siang ini, antrian kendaraan sepertinya sudah terurai. Karena memang sejak pagi tadi itu seluruh dermaga, yaitu 7 dermaga dan 29 kapal yang diadakan terus mengangkut truk-truk yang tadi malam telah antri untuk masuk ke dermaga. Dan saat ini dapat terlihat memang pada saat ini antrian belum terbiasanya juga, kalau antrian itu memang terbiasa pada sore atau malam hari. Kalau memang seperti siang ini, kepanjakan super-superkutur tidak melakukan perjalanan. Baik, kalau untuk cuaca sendiri di sana seperti apa saat ini? Ya, terus yang hari ini memang terlihat cuaca agak serah, gelompang air laut juga terlihat landai. Dan ini memang membuat petugas lebih mengoptimalkan pengayaran. Terbiasa nanti ketika terjadi datangnya angin bencang dan hujan deras, yang akan mengibatkan kembali tertundaannya pangkar muat. Baik, terkait dengan pengaturan keberangkatan dari kendaraan-kendaraan ini, apakah ada skema tertentu? Karena kalau kita lihat begitu ya, kendaraan-kendaraan ini kan antri ya hampir sejak 12 jam lebih gitu ya. Bagaimana cara mengaturnya agar semua terakomodir dengan baik? Ya, sesuai dengan aturan dan tiket yang dimiliki oleh para pengguna jasa, mereka biasanya antri sejak awal. Nah, hal ini agar tidak terjadi kemasukan pangkar, kita telah menginformasikan dan menimbau kepada serjah antri untuk tidak antri di seluruhannya di dermaga pelabuhan perak sendiri. Mereka bisa mengantri di luar dermaga seperti di kuasa atas dan di beberapa ruang jalan tor yang telah dibiarkan. Hal ini dapat mengurai dan dapat mengantri di pagi terjadinya kepacetan di sekitar lalu lintas di depan dermaga. Terima kasih.